Jakarta kebanjiran, satu frasa dari lagu Benyamin Sueb ini tampaknya tak kunjung basi. Di bulan kedua tahun 2017 ini, Ibu Kota Negara kembali dengan lagu lamanya, Banjir. Menurut data yang berhasil dikumpulkan, tim Litbang CNN Indonesia ada 54 titik di wilayah Ibu Kota yang direndam banjir dengan ketinggian bervariasi. Kita akan lihat bersama. Sejak sepekan lalu, yakni mulai dari tanggal 15 hingga 19 Februari 2017. Ada sejumlah laporan kejadian banjir. Pada 15 Februari 2017, terdapat 18 RW yang terdampak banjir. Sementara pada tanggal 16 Februari, ada 5 RW yang terdampak banjir. Sementara pada 2 hari berikutnya, 17 Februari, setidaknya ada 9 RW yang terdampak banjir. Sementara pada 19 Februari, ada 11 RW yang terdampak banjir. Kemudian kalau kita jumlahkan, setidaknya ini ada 43 RW yang terdampak banjir selama setidaknya 4 hari di bulan Februari 2017. Kemudian pada selasa 21 Februari 2017, pukul 8 waktu Indonesia Barat, total ada 54 titik banjir yang tersebar di wilayah Ibu Kota. Dan dengan rinciannya, di Jakarta Selatan ada 11 titik banjir dengan ketinggian banjir bervariasi antara 15 hingga 40 cm. Kemudian di Jakarta Timur ada 33 titik banjir, paling banyak di antara wilayah-wilayah Jakarta lainnya dengan ketinggian banjir antara 10 hingga 150 cm. Dengan ketinggian yang lebih tinggi dibandingkan Jakarta Selatan. Kemudian hingga saat ini memang banjir terparah terjadi di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di wilayah Cipinang Melayu. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ketinggiannya ini bervariasi. Utamanya di Cipinang Melayu ini ketinggiannya antara 70 hingga 150 cm. Sementara di Jakarta Utara ada setidaknya 10 titik yang tergenang banjir dengan ketinggian antara 15 hingga 90 cm. Kita akan lihat secara mendetil wilayah mana saja di Jakarta Selatan yang terendam banjir. Ada 11 titik yang terendam banjir pada hari ini dan dengan ketinggian yang bervariasi. Paling tinggi adalah di wilayah Mampang Perapatan kemudian Pancoran Barat dan selebihnya ini ketinggiannya mencapai 20 hingga 50 cm. Karena memang Jakarta Selatan ini dilewati satu kali yakni Kali Ciliwung. Sehingga ini menyebabkan setidaknya ada 11 titik di landa banjir. Kemudian kita akan lihat bagaimana kemudian di wilayah Jakarta Timur. Di Jakarta Timur ini merupakan wilayah yang paling banyak titik banjirnya. Ada 33 wilayah yang terendam banjir dengan ketinggian yang sangat bervariasi. Yang paling tinggi adalah di wilayah Taman Malaka Selatan dengan ketinggian 100 cm. Kemudian wilayah lainnya bervariasi antara 10 hingga 100 cm. Yaitu dia ada 33 titik setidaknya di wilayah Jakarta Timur yang terendam banjir. Karena memang ada sejumlah kali yang melewati kawasan Jakarta Timur ini. Sementara kita beralih ke wilayah Jakarta Utara. Ada 10 wilayah setidaknya yang terendam banjir. Ini dengan ketinggian bervariasi antara 20 hingga 80 cm. Biasanya wilayah-wilayah yang terendam banjir ini ada di sekitaran wilayah Kalisunter. Dan kita lihat memang wilayah Kalisunter ini menyebabkan wilayah di sekitarnya akhirnya terendam banjir dengan ketinggian bervariasi antara 20 hingga 80 cm. Yaitu tadi wilayah banjir yang terjadi di DKI Jakarta.